Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku, Ellen Cindy Di konten aku kali ini Yang aku mirip kuyang ini Teman-teman tau kuyang gak sih? Itu loh, hantu yang cuma ada kepala Terus jeruannya Aku mirip itu Jadi teman-teman kali ini Aku mau sedikit share cerita Pengetahuan Asik Pengetahuan Pengetahuan Ya emang bener-bener pengetahuan yang aku tau Dikit sih Tapi gak apa-apa lah di-share ya Biar kita semua tau dikit-dikit Sebelum kita mulai Aku mau ngasih selamat dulu Buat Teteh Lesti Kejora Yang baru nikah sama Mas Reskibler orang mana sih? Oke, pokoknya aku panggil mas aja Karena aku orang jawa Oke Selamat buat mereka berdua Semoga pernikahannya barokah Langgeng sampai kakek nenek Amin Terus kemarin itu mereka nikah Terus banyak lah hal-hal bagus Kayak makeupnya bagus Dressnya bagus Seserahannya bagus Ya yang aku denger sih yang aku baca-baca itu Seserahannya banyak Pakai dolar lagi Pokoknya banyak lah Aku gak bisa nyebutin angka Pokoknya banyak Terus apa hubungannya sama konten aku kali ini? Ada sih dikit hubungannya Banyak Pokoknya ada hubungannya Oke Oke Jadi teman-teman Kali ini Aku mau bahas tentang Dory Death Belum kita bahas apa itu Dory Death Kita harus tau dong Apa itu Dory Terus apa itu Dory Death Jadi teman-teman Dory itu bisa juga disebut dengan Hadiah pernikahan Atau Seserahan Ya Kayak dua nama itu yang Banyak dikenal sama kita deh Kayak seserahan Hadiah pernikahan Biasanya Kalau di Indonesia itu Yang ngasih laki-laki ke perempuan Entah ada di beberapa daerah Mungkin yang perempuan yang ngasih ke laki-laki Aku juga kurang tau Kalau ada yang teman-teman tau Tentang Apa Perbedaan seserahan di Indonesia Teman-teman bisa komen Nah itu Itu Dory Sekarang kita harus tau Apa itu Dory Death Oke Jadi aku googling dulu Apa itu Dory Death Jadi teman-teman Menurut Google Dory Death Or Death Of married women Who are murdered Or driven to suicide By continuous harassment And tortured by their husband And in-laws Over a dispute About their Dory Jadi Dory Death Itu kejadian Dimana wanita itu dibunuh Atau Apa Dia bunuh diri Dengan alasan Dia itu sering disiksa Oleh suaminya Atau relatif-relatif Suaminya Karena Backgroundnya itu Ya karena Ketika dia menikah Dia gak ngasih Dory Atau seserahan Sesuai ekspektasi Si suaminya Itulah Dory Death Paham-paham teman-teman Kalau kurang paham Bisa dicari Artinya sendiri Di Google Banyak kok Nah Kalau kemarin Kasusnya Lesti Dan Rizky Bilar Yang ngasih Seserahan kan Rizky Bilar Sekian Uang Sekian Aku juga Kurang tahu Berapa exactnya Nah Di India Kalau teman-teman tahu India Bangladesh Itu biasanya Yang ngasih seserahan Itu Mempelai wanita Ke mempelai prianya Jadi misalnya Aku mau nikah Sama laki-laki Nah Nanti aku yang ngasih Seserahan ke laki-laki Berapa seserahnya Itu terserah si laki-laki Nah Inilah yang Apa Yang membuat Background Apa Dory Death Itu biasanya Dimulai Kayak Misal 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 terus Misal Calon sombek itu Minta Minta mobil Sama minta Uang 100 juta Misal Amat Oke Minta uang 100 juta Terus Keluarga aku itu Belum bisa memenuhi itu Oke Biasanya Kita tetap menikah Aku dan suamiku Itu nanti akan tetap menikah Tapi di dalam pernikahan ini Itu nanti Biasanya ya Biasanya Akan terjadi Goncangan-goncangan Hebat Sebenarnya Di semua pernikahan itu Ada goncangannya Tapi Untuk dikasih Sudah di jahat ini Goncangan yang aku maksud adalah Nanti diungkit-ungkit Gitu loh Nah Diungkit-ungkitnya itu Bukan cuma Diungkit-ungkit doang Kadang itu Beberapa kasus Sampai aku dipukul Atau pokoknya Aku di HIRS lah Di apa Ada KDRT Nah Backgroundnya itu ya Karena aku Ngasih seserahan kurang Atau Tidak sesuai ekspektasi Itu yang membuat aku di KDRT Di apa Di HIRS Ya Nah Jadi Di India ini Sudah banyak kasus Banyak banget kasus Jorja Sampai Apa Dibuatkan Apa namanya Hukum tertentu Di undang-undangan India Kalau Jori Atau seserahan itu Emang benar-benar dilarang Dan undang-undang ini tuh Dibuat Tahun 1961 Jadi udah lama banget Sebenarnya itu Udah gak boleh Ada seserahan lagi Di India Karena Dari seserahan inilah Banyak korban-korban Wanita Yang Harus menderita Tekanan batin Tekanan fisik Ada yang sampai meninggal Atau Iya Meninggalnya bisa langsung Dibunuh oleh mereka Tangan-tangan mereka Atau Ya karena ditekan Jadi Banyak yang bunuh diri juga Makanya Dori Di India itu sebenarnya Udah di Hapuskan Kayak Udah dilarang gitu Yang baru-baru terjadi Jadi ini di Kerala teman-teman Kerala itu bagian selatan India Jadi Daerah laut Pantai gitu Nah Padahal Kerala itu Terkenal dengan Tempatnya orang-orang pintar India selatannya itu Mantap terkenal dengan orang pintar Bukan berarti India utara gak pintar ya Orang India pintar-pintar udah Emang Kasusnya itu Kita sebut saja Korban dengan Nama S Jadi Si S ini Korban Mbak S Beliau itu Umurnya 19 tahun Terus beliau menikah Terus setelah 3 Baru 3 bulan menikah Dia itu sebenarnya Udah ngasih Kayak Apa ya Sinyal Sinyal ke ibunya Kalau Ibu Saya di Apa Diheres sama Sama suami saya Suaminya gitu Sebenarnya ibunya tahu Ibu mana sih yang gak tahu ya Kalau anaknya tertekan gitu Sebenarnya ibunya tahu Tapi Ibunya cuma bilang Ibunya sejauh itu tuh Cuma kasih sabar dulu ya Kita semua disini Buat kamu Kamu sabar dulu Terus kamu jangan aneh-aneh Ngambil langkah yang aneh-aneh Itu jangan Sebenarnya anaknya Mbak S ini si korban Itu juga udah Udah tahu Kayak Dia Dia tuh bilang Beliau tuh bilang Ya bu Saya gak akan ngelakuin hal aneh-aneh kok Saya gak gitu Saya cuma pengen ngomong baik-baik Sama suamiku Terus Udah Paginya Paginya itu Si korban ini Mbak S ini Ditemukan sudah meninggal Di rumah Apa namanya Mertuanya Sebenarnya mertuanya Juga ditanya dong Pasti kenapa meninggal Dia bilang Dia bunuh diri Sedangkan ibunya Loh Kemarin saya habis ngomong kok Sama dia Dia gak akan bunuh diri Kayak gitu Saya Aku juga tahu Anakku Dia gak mungkin berani Melakukan hal itu Jadi ibunya Agak Agak Curiga Dengan apa yang terjadi Terus ibunya Ngasih report Case report Ke polisi Terus juga Ibunya tuh Kayak ngasih Beberapa Apa namanya Bukti-bukti gitu Terus Ada kasus lain Di daerah yang sama Yakni Ada seorang mahasiswa Kedokteran Beliau menikah Dori yang diminta Si suami Itu adalah Mobil Tapi setelah menikah Dia tetap disiksa Kayak Suaminya itu merasa Dia pantas mendapatkan Seserahan lebih dari Sebuah Daripada sebuah mobil Kayak Lebih dari mobil Karena dia merasa Dia itu punya Serata yang tinggi Habis itu Keluarga si wanita itu Sebenarnya udah tahu Kalau si anaknya Anak perempuannya itu Sering disiksa Fairbally Apa namanya Insult Dihina-hina gitu Ini yang membuat Mbak ini Yang tadi Yang lagi sekolah Kedokteran ini Itu bunuh diri Jadi yang kasus kedua itu Nggak dibunuh Tapi emang Bunuh diri Tapi Alasan bunuh dirinya Itu juga Ya karena Dori ini Karena seserahan ini Jadi teman-teman Di Ahmedabad Juga sebenarnya Pada bulan Kayak Sekitar Januari Februari Itu juga Ada kasus Dimana Ada wanita Namanya Aisha Dia itu Bunuh diri Dengan cara Menceburkan diri Ke sungai Nah sebelum Bunuh diri Dia itu Buat video Di videonya Itu dia minta Ayahnya Untuk Sudah Stop bertengkar Terus Dia juga Bilang Kalau ini Itu bener-bener Pilihan dia Untuk bunuh diri Tapi setelah Diselidiki Teman-teman Ternyata Itu suaminya Itu sering Apa Sering Nyiksa dia Karena Dori juga Karena seserahan Juga Di Apa Diberitakan Itu kalau Seserahannya Kurang Mbak Aisha Ini udah meninggal Suaminya Terus ditangkap Polisi Sedih juga Jadi Wanita Sebenarnya Banyak Kasus-kasus Dori Death Di India Especially Karena aku Lagi di India Jadi aku Cuma Tawunya Kasus-kasus Di India Yang Terekspos Berita Sedih juga Sebagai Sesama Wanita Misal Kita Mau nikah Sama Seseorang Kita Cinta Dia Kita Mau nikah Sama Dia Terus Hanya Karena Kita Nggak Bisa Ngasih Seserahan Terus Sampai Membuat Kita Tekanan Batin Tekanan Fisik Ada yang Sampai Fatal Yang Sampai Kita Udah Nggak Pengen Hidup Terus Sebagai Sesama Wanita Itu Kayak Sedih Banget Sedih Banget Terus Untuk Pendapat Pribadiku Aku Sebenarnya Nggak Nentang Dori Selama Kedua belah Pihak Setuju Kedua belah Pihak Nggak Ada Yang Keberatan Dan Di belakangnya Nanti Nggak Akan Ada Masalah Kedua belah Pihak Berjanji Nggak Apa Selama Mampu Selama Senang Itu Nggak Apa Dilakukan Yang Salah Itu Ketika Orang Luar Tetangga Ngomongin Oh Kayak Si A Itu Dapat 50 Juta Si B Cuma Dapat 20 Juta Itu Yang Buat Mental Keluarga Lemah Nah Nanti Itu Mereka Nyerang Mereka Pasti Ketika Kita Mental Kita Apa Namanya Capek Mental Kita Tersakiti Kita Butuh Pelampiasan Nah Bisa Nanti Pelampiasannya Ke Si Menantu Nah Itu Yang Nggak Boleh Terjadi Itu Yang Sangat Aku Tentang Jadi Bersyukur Aja Kita Di Indonesia Karena Hal Ini Jarang Terjadi Dari Apa Hadiah Pernikahan Yang Berbutut Pada Kematian Atau Kekerasan Alhamdulillah Itu Aku Jarang Dengar Di Negara Kita Tercinta Kita Wajib Bersyukur Dengan Hal Itu Tapi Juga Kita Walaupun Itu Nggak Terjadi Di Negara Kita Bukan Berarti Itu Tidak Terjadi Di Tempat Lain Di Negara Lain Artinya Di India Masih Banyak Jadi Kita Sebagai Wanita Sebagai Manusia Kita Juga Berdoa Untuk Mereka Hebatnya India Adalah Ketika Mereka Tahu Sesuatu Yang Salah Udah Mereka Buat Hukum Untuk Melarang Itu Walaupun Tetap Butuh Waktu Untuk Mem Itu Menjadi Kebiasaan Udah Nggak Usah Dori Dori Lagi Nggak Usah Serahan Lagi Kalau Memang Ujung Ujung Membuat Si Wanita Itu Nanti Menderita Jadi Ya Jadi Teman Cukup Sekian Kalau Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Mau Dimalumi Aku Juga Masih Belajar Dan Aku Ini Cuma Nggak Ada Pada Internet Kebetulan Aku Waktu Kuliah Waktu Kuliah Kemarin Aku Sempat Ngambil Gender Studies Gender Studies Itu Yang Belajar Tentang Kestaraan Gender Dengan Apa-apa Isu-isu Yang Terjadi Di Masyarakat Dan Salah Satunya Ini Dori Dan Aku Cuma Mau Ngeshare Sama Teman-teman Jadi Teman-teman Aware Kalau Kita Sebagai Manusia Khusususnya Wanita Ya Nggak Semua Wanita Itu Beruntung Kayak Kita Bisa Sekolah Bisa Hidup Kayak Kita Mau Punya Anak Berapa Kita Mau Punya Anak Kapan Nggak Semua Wanita Seberuntung Kita Seberuntung Aku Aku Merasa Wanita Beruntung Aku masih Boleh Sekolah Aku Masih Bebas Jadi Oke Teman-teman Thank you For Watching